Bapak Mirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Mulia Bakti, tepat di lokasi Longsor Dinding Tol Jor. Dinding Tol Jor sendiri Longsor pada hari Sabtu kemarin, yang mana saat ini kondisinya masih banyak tanah, tanah bekas Longsoran yang ada di Jalan Mulia Bakti. Meskipun saat ini kondisinya sudah lebih bersih dibandingkan pasca Longsor kemarin, karena saat Longsor kemarin, baik tanah, pebatuan itu hampir menutupi Jalan Mulia Bakti dan hampir ke Jalan Pintaro Permai 6. Saat ini tampak di bagian dinding Tol Jor yang Longsor itu dipasangi seperti jaring penahan, agar tanah atau pebatuan tidak lagi longsor. Longsor sendiri terjadi karena intensitas hujan deras kemarin. Tampak juga dipasangi garis kuning, lalu juga ditutupi terpal pada bagian dinding Tol Jor yang Longsor itu. Di Jalan Tol Jor sendiri, tepat di atasnya yang merupakan Jalan Tol, tepat di bagian lajur sisi jalanan yang di bawahnya itu terkena longsoran, itu diberikan penanda oleh petugas jasa Marga atau Jalan Tol agar tidak dilalui di bagian pinggiran. Akses Jalan Pasca Longsor di Jalan Mulia Bakti sempat tertutup, tapi saat ini sudah bisa dilintasi meskipun harus dilintasi secara hati-hati, karena kondisi jalanan yang licin akibat hujan pada minggu pagi tadi. Arus lalu lintas tepat di bawah kolong Tol Jor di Jalan Alternatif atau Jalan Umum, tepat di Jalan Bintaro Permai sendiri, itu terpantau ramai lancar. Sudah tak ada lagi sisa-sisa tanah atau puing longsoran di Jalan Tol, eh di Jalan Tol, di Jalan Pintaro Permai 6. Jalan Mulia Bakti sendiri sebenarnya bukanlah Jalan Umum, tapi Jalan Alternatif. Jalan Beliau 5. Jalan Perinciasser Jalan Beliau 5. Jalan Elisa. Jalan Beliau 5. Jalan Peliau 5. Jalan Beliau 4. Jawelah Jalan Beliau 5. Jalan Beliau 5. samanya kan pertama dari apa pembatas ininya nih yang ponblok-ponblok ini jatuh satu jatuh satu dulu tuh air keluar tuh keluar air deret kalau mau kemudian truk-truk besar lewatkan lewat di bagian pinggir mau kuartal cara veteran bintara tanah kusir lewat mungkin beban berat langsung ambrol gato tetanoh langsung longsor ke di sebelah situ banyak kemudian disitu ada dua mobil tuh satu ketimpa kena ponblok ininya yang satu Fortuner baru kena bannya aja ini sih memang udah ada tiga tahun ini udah tiga kali nih makanya sebelah ujung sebelah sana juga udah berapa kali dibetulin ini juga mungkin sebelah sini juga nih kalau posisi kalau lagi hujan terus air keluar dari sebelah sini seperti itu di lokasi longsor sekarang itu bisa dikatakan tempat-tempat depannya itu kan cuman ban doang kalau situ paling mobil parkir atau mobil truk kalau udah sore parkir itu aja tapi waktu kegadian tidak ada korban untuknya enggak ada korban jiwa warga sendiri kan tanggap juga kemarin juga langsung dipindahkan mobil langsung kita bersihkan buru-buru kebetulan juga kemarin saya telpon ke Jasa Marganya juga di hotline-nya tuh langsung enggak lama kemudian setengah jam langsung datang semua sebelum longsor itu ada tangan nggak sih iya pertama cuman dari ponbloknya aja dulu satu jatuh tuh maksudnya apa katanya ada gelembungan atau gimana menggelembung gitu ya biasanya sih karena pohon-pohon itu loh Mas yang nempel di tembok-tembok itu loh pohon kan sebelumnya juga ada pohon berinim itu kan nempel di tembok akarnya tuh bikin anjur ini juga baru dibersihkan lagi tuh akar-akar pohon dan nempel-nempel di ponblok-ponbloknya itu loh itu juga bisa nyebabin tuh kan lama-lama tapi kondisi sebelumnya kondisi tebingnya tuh gimana sih Mas sebelum kejadian normal sih Mas kalau untuk tebingnya sendiri kan normal nggak kelihatan kalau kalau mau kayak ada longsor gitu kan itu normal cuma emang karena hujannya kemarin juga kan dari jam setengah 11 sampai sore gitu kan kejadian sendiri juga jam setengah dua-an gitu kan pas hujan pas hujan deras kebetulan hujan deras dehinderasi apa untuk aliran gote juga nggak lancar mungkin mampet jadi air keluar nimpah lah itu bagian yang longsor itu pertama sih awalnya pohon bloknya dulu jatuh tuh jatuh satu dua truk truk keluar ya mau keluar kalau sini lewat besar-besar udah guncakan ambrol semua mungkin berarti bebat yang di atas juga jadi berpengaruh ya berpengaruh dengan abang seluang saya Sanki ini jalan tol apa ya mulia bakti selamat menikmati tempat yang dikembang semua teh seferat dan seferat dan Sekian laporan dari saya, terima kasih.